assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kisah sayidah hadijah rodiyawohuan ha dengan sifat dan kedudukannya yang mulia hadijah rodiyawohuan ha menjadi satu dari empat wanita yang menjadi teladan dalam kehidupan muslim dari Ibnu Abbas rodiyawohuan hu berkata bahwasannya Rasulullah Rasulullah alaihi wasalam bersabda para wanita penghuni surga setelah Maryam adalah Fatimah binti Muhammad Siti Hadijah binti Huwailid dan Siti Asyah istri Fir'aun dari hadis riwayat Ahmad bersabda Rasulullah alaihi wasalam sebaik-baik wanita langit adalah Siti Maryam binti Imron dan sebaik-baik wanita bumi adalah Siti Hadijah binti Huwailid dari al-hadis imat al-hilali dalam buku ensiklopedia wanita Al-Quran menjelaskan kisah mengenai Sayyidah Hadijah pun diabadikan di dalam Al-Quran surah al-Baqarah ayat 207 hal itu tak lepas dari peran dan kontribusi beliau menemani dakwah Rasulullah adapun sosok beliau pun banyak diungkapkan pula oleh sejumlah ulama imat al-hilali menulis bahwa Hadijah berasal dari keluarga terpandang dari suku Qurais ayahnya bernama huwailid dan ibunya bernama Fatimah pada masa jahiliyah nama Sayyidah Hadijah dikenal dengan sebutan Al-Tohiroh wanita suci sebagaimana pandangan Imam As-Suyuti Hadijah tumbuh menjadi gadis yang pandai dan bijaksana di usia yang masih muda Hadijah menikah dengan Abu Halah pernikahan pertama ini melahirkan dua putra Halah dan Hindun namun atas takdir Allah suaminya meninggal di usia beliau yang baru menginjak 20 tahun suaminya berwasiat agar anaknya tidak diasuh oleh orang lain dari wasiat tersebut Hadijah bertekad akan memperhatikan anak-anaknya dan juga melanjutkan perdagangan dengan segala kemampuan yang dimilikinya tekad inilah yang mengantarkan beliau menjadi ibunda Mekah nantinya setelah menjanda Sayyidah Hadijah kembali menikah dengan Atik bin Abid namun kemudian Sayyidah Hadijah menjanda lagi mengenai sebab perpisahan antara Hadijah dan Atik terdapat dua riwayat sebagian riwayat menyebut sebab perpisahan mereka karena perceraian dan sebagian lainnya disebabkan karena Atik meninggal dunia wawahu alam pada akhirnya Hadijah ingin menyerahkan urusan perdagangan kepada orang lain pembantunya mengusulkan Abu Tolib dan keponakannya yang terkenal jujur dalam mengelola perdagangan namun karena Abu Tolib merasa sudah tua akhirnya sang keponakan yang diminta untuk mengambil alih dengan perintah tersebut pemuda yang akhirnya diketahui bernama Muhammad pergi ke kediaman Hadijah kesepakatan kerja pun terjadi Muhammad akan menjadi pemimpin kafilah dagangnya menuju Syam ketika rombongan kafilah melewati rumahnya Hadijah mencari-cari pemuda tersebut ia melihat pemuda itu yang paling bersinar diantara banyaknya kerumunan orang seketika hati Hadijah berdebar-debar cahaya yang terpancar dari pemuda itu membawa ketenangan dan keteduhan bagi hatinya Hadijah akhirnya menyadari bahwa ia telah jatuh hati pada pemuda tersebut pemuda yang masih menjadi kerabatnya tidak lama setelah kepulangan kafilah dagang yang dipimpin Muhammad terjadilah pernikahan agung bahkan seluruh jagad raya seperti ikut merayakan hari bahagia tersebut Hadijah memiliki sifat sangat baik dan kedudukan yang mulia kebaikan hatinya menjadikannya sebagai istri Nabi Muhammad Syedah Hadijah yang dikenal sebagai wanita kaya menghabiskan seluruh hartanya untuk hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasalam ketika orang-orang tidak percaya pada Nabi Muhammad Hadijah percaya ketika orang-orang mengusir Nabi Muhammad Hadijah melindunginya berikut ini lima sifat dan kedudukan mulia Hadijah satu Hadijah mendapat salam dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis Abu Hurairah buhori dan muslim disebutkan bahwa pada suatu ketika Jibril pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasalam sambil berkata wahai Rasulullah ini dia hadijah ia datang kepada engkau dengan membawa wadah berisi lauk pauk atau makanan atau minuman apabila dia datang kepada engkau maka sampaikanlah salam dari Allah dan dariku kepadanya selain itu beritahukan pula kepadanya bahwa rumahnya di surga terbuat dari emas dan perak yang di sana tidak ada kebisingan dan kepayahan di dalamnya dua Hadijah selalu dirindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasalam dari Aisyah rohdiyowoh wanha beliau berkata aku tidak cemburu pada seorang wanita pun melebihi kecemburuanku pada hadijah sungguh dia telah wafat tiga tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasalam menikahiku kecemburuanku disebabkan aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasalam menyebut-nyebut dia hadijah rohnya pun menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasalam untuk memberikan kabar gembira kepadanya hadijah bahwa ia mendapatkan rumah di surga yang terbuat dari perhiasan ditambah lagi apabila beliau sallallahu alaihi wasalam menyembelih kambing lalu beliau akan menghadiahkan sahabat-sahabat hadijah dari hadis riwayat muslim nomor 2435 Aisyah rohdiyowoh wanha pun pernah berkata pada Nabi sallallahu alaihi wasalam seakan-akan di dunia ini tidak ada wanita selain hadijah Nabi sallallahu alaihi wasalam menjawab hadijah itu begini dan begitu dan aku mendapatkan anak darinya dari hadis riwayat buhori nomor 3818 al-kodi Iyat rohimah woh mengatakan pendapatku kecemburuan Aisyah yang demikian karena usianya yang masih belia dan baru balik mungkin juga itu muncul ketika beliau rohdiyowoh wanha belum balik dari syar sohih muslim 15 nomor 179 3 hadijah wanita penyabar ketika dakwah Islam dihujat dan mendapat penolakan dari kaum kafir kuraiz hadijah tetap bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasalam dan tidak mengeluarkan kata-kata yang menjelan Nabi sallallahu alaihi wasalam hadijah tidak menyerah tetap bertahan dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasalam menghadapi cobaan dakwah empat hadijah wanita yang bijaksana saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam menerima Wahyu pertama di Gua Hiro saat itu hadijah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasalam yang ketakutan seperti diceritakan oleh Aisyah rohdiyowoh wanha beliau pun pulang dalam kondisi gemetar dan bergegas hingga masuk ke rumah hadijah kemudian Nabi berkata kepadanya selimuti aku selimuti aku maka hadijah pun menyelimutinya hingga hilang rasa takutnya kemudian Nabi bertanya Wahai hadijah apa yang terjadi denganku ini lalu Nabi menceritakan kejadian yang beliau alami kemudian mengatakan aku amat khawatir terhadap diriku maka hadijah mengatakan sekali-kali janganlah takut demi Allah dia tidak akan menghinakanmu selama-lamanya sungguh engkau adalah orang yang menyambung tali silatu rohmi pemikul beban orang lain yang susah pemberi orang yang miskin penjamu tamu serta penolong orang yang menegakkan kebenaran dari hadis riwayat bukori akhirnya hadijah pergi dengan dan membawa Rasulullah bertemu dengan warokah bin Naufal anak pamannya hadijah lima hadijah wanita yang cerdas hadijah dikenal sebagai wanita yang cerdas hal ini terlihat ketika malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad saluahu alaihi wasalam dalam kondisi itulah hadijah memberi ketenangan kepada Nabi saluahu alaihi wasalam meskipun hadijah tidak bisa melihat malaikat Jibril beliau menyadari bahwa yang datang adalah malaikat bukan setan sebagaimana Ibnu Ishak Rohimahuwoh berkata Abdullah bin Hasan telah mengabarkan hadis ini lalu dia berkata aku telah mendengar ibuku Fatimah bintu Hussein mengabarkan hadis ini dari hadijah hanya saja aku mendengarnya ibuku berkata dia hadijah memasukkan beliau Nabi diantara tubuhnya dan bajunya maka ketika itu pergilah Jibril alaihi salam lalu dia hadijah berkata kepada Rasulullah salallahu alaihi wasalam sesungguhnya dia adalah malaikat dan dia bukanlah setan dari ar-raud al-undua garing 383 demikian kisah sayidah hadijah rodyah wahu anha dengan sifat dan kedudukannya yang mulia wahu alam wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh